Dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah menyiapkan beberapa program jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah program Sembako. Terkait hal ini, sekarang saya bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan, Bapak Gunawan. Bahwasannya di Kabupaten Tabanan, data terpadu kesejahteraan sosial itu ada 31.431. Nah, dari data ini, program pemerintah yang sudah dikucurkan untuk masalah jaring pengaman sosial sebagai akibat dampak daripada COVID-19 ini secara reguler sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah program Sembako. Sembako.